Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya soleh-soleh hari ini? Alhamdulillah luar biasa tetap semangat Allahuakbar Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik tema 6 SBDP hari ini Nah langkah baiknya sebelum kalian belajar persiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian Sebelumnya Ustazah akan bertanya bangun jam berapakah kalian hari ini? Apakah kalian solat subuh? Kemudian apakah kalian sudah mandi? Dan bisa merapikan tempat tidur kalian sendiri Dan apakah kalian sudah sarapan pagi ini? Ustazah harapkan kalian harus bisa melakukannya secara mandiri ya Dengan cara bangun, tidur sendiri, kemudian merapikan tempat tidur kalian sendiri Setelah itu kalian mandi Dan setelah mandi kalian harus sarapan pagi Nah soleh-soleha Sebelum kita mulai pelajaran kali ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Yuk, tepuk siap-siap doa Siap-siap Siap-siap Wahid isnen salah sahab Posisi doa Tangan liangkat kepala ditundukan Dua an'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Rabbi sohli saudari Wayasyirli amri Wahlu al-uqadatam nilisani Yafkawuhu gawuli Rabbi zidani ilman Wadizukni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan petinggillah kecerdasanku Amin ya robbal alami SDIT irsadul ibad Cerdas Sopan Siap belajar Yes Allah wakbar Yuk mentah Sebelum kita mulai pembelajaran Kita tepuk PPK terlebih dahulu Apakah kalian masih ingat tepuk PPK? Yuk kita sama-sama tepuk PPK Tepuk PPK Religius Nasionalis Mandiri Gotong Royong Integritas Biar kalian semangat Kita tepuk semangat Yuk Tepuk semangat 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 Baik Kalian simak pembelajaran tematik SBDP kali ini Silahkan simak Soleh-soleha Tematik SBDP tema 6 ini Kita akan belajar panjang dan pendek Bunyi lagu Bunyi lagu Tentang Tari menirukan gerakan hewan Ada pun tujuan pembelajaran Kita kali ini Yaitu Saya harapkan kalian dapat menentukan tanda panjang dan pendek pada bunyi lagu Dan kalian dapat menirukan tari gerakan hewan Soleh-soleha Sekarang kita akan belajar mengenal tanda bunyi untuk irama panjang dan pendeknya bunyi pada lagu Nah untuk tanda titik berarti berbunyi pendek Dan untuk tanda garis berarti berbunyi panjang Berikut adalah contoh lagu yang memiliki tanda panjang dan pendek bunyi Yaitu yang berjudul Ayamku Ciptaan Ate Mahmud Yuk kita bernyanyi bersama Kok, 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 kok Lihatlah ayamku Perkuliaran di halaman rumah Induk ayam dan anaknya Kok, 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 kok Mencari makan Kok, 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 kok Lihatlah ayamku Berkuliaran di halaman rumah Induk ayam dan anaknya Kok, 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 kok Mencari makan Kok, 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 kok Lihatlah ayamku Berkuliaran di halaman rumah Induk ayam dan anaknya Kok, 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 kok Kok, 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 kok Mencari makan Nah, soleh-solehah Di dalam lagu ayamku Ada bagian Yang dinyanyikan Dengan panjang Dan ada bagian yang dinyanyikan Dengan pendek Kira-kira Bagian manakah Yang dinyanyikan dengan panjang dan pendek Nah, soleh-solehah Di dalam lagu ayamku Bagian yang berbunyi panjang Yaitu Ayamku Rumah Anaknya Dan makan Kenapa Itu termasuk bagian yang panjang Karena Memiliki Nilai ketukan yang lebih Dibandingkan bagian yang lainnya Nah, ayamku Memiliki 2,5 ketukan Atau 2,5 ketukan Kemudian rumah Memiliki 2 ketukan Anaknya Memiliki 4 ketukan Dan makan Memiliki 2,5 Atau 2,5 ketukan Nah, itulah Panjang Bunyi pada lagu Nah, sedangkan Yang ustazah titikan Berarti itu Dibunyikan dengan Nada yang pendek Nah, soleh-solehah Selanjutnya Kita akan belajar Tentang Tari menirukan Genakan hewan Sebelumnya Pengertian Tari adalah Tari adalah Gerak tubuh Yang secara berirama Senada Dengan alunan musik Yang dilakukan Di tempat Dan waktu Tertentu Untuk Keperluan Pergaulan Mengungkapkan Perasaan Maksud Dan pikiran Bunyi-bunyian Yang disebut Musik Pengiring Tari Mengatur Gerakan Penari Dan memperkuat Maksud Yang ingin Disampaikan Nah, soleh-solehah Karena Tema 6 ini Kita Akan Menadikan Tarian Gerakan Hewan Kalian bisa Lihat Contoh Gerakan Hewan Yang Mustazah Lakukan Oke Gerakan Kelinci Melompat Gerakan Burung Mematuk Ayam Mengepakkan Sayap Berikut Tarik Gerakan Hewan Melompat 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 Seperti Kelinci Satu Dua Satu Dua Melompat Yang Tinggi Berenang 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 Seperti Ikan Satu Dua Satu Dua Berenang Perlahan Ayo Tirukan Kita Tirukan Kita Tirukan Tirukan Gerakan Binatang Ayo Tirukan Kita Tirukan Siapa Yang Bisa Bergerak Seperti Burung Terbang 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 Soleh-solehah Itulah Pembelajaran Kita Kali Ini Tentang Menentukan Tanda Panjang Dan Pendek Bunyi Lagu Pada Lagu Ayamku Dan Tentang Tari Menirukan Gerakan Hewan Kenapa Kita Kali Ini Tentang Lagu Ayamku Kemudian Tentang Tarik Gerakan Hewan Karena Di tema 6 Ini Kita Bertemakan Merawat Hewan Dan Tumbuhan Jadi Ustaz Harapkan Apabila Di rumah Kalian Mempunyai Hewan Peliharaan Kalian Harus Menyayanginya Karena Hewan Peliharaan Akan Menjadi Taman Kita Ia Juga Akan Menghibur Kita Dengan Tingkah Yang Lucu Nah Soleh-soleh Merawat Hewan Peliharaan Adalah tanggung jawab Bersama Anggota Keluarga Kita Harus Melaksanakan Tugas Tanggung jawab Itu Dengan Baik Tidak Boleh Lalah Ya Karena Setiap Perbuatan Akan Dimintai Pertanggung jawabannya Allah Berfirman Setiap Orang Bertanggung jawab Atas Apa Yang Telah Dilakukannya Quran Surat Al-Mudasir Ayat 38 Selamat selamat menikmati